Duka yang mendalam dirasakan oleh keluarga Amiroloh Aditya Seputra, siswa sekolah tinggi ilmu pelayaran yang tewas akibat tianeya seniornya. Untuk informasi terkini kita akan langsung bergabung dengan rekan Humaira Balkis, langsung dari kediaman korban di Warakas, Jakarta Utara. Selamat pagi Balkis. Balkis, bisa Anda ceritakan situasi di rumah duka saat ini seperti apa? Dan tentunya tolong sampaikan duka mendalam dari teman-teman di Metro TV untuk keluarga korban. Balkis, silakan. Widya tentunya suasana duka menyelimuti keluarga dari Amiroloh Aditya Seputra atau Amir, siswa STIP jurusan Nautika yang meninggal pada selasa malam dan diduga meninggal karena dianiaya oleh seniornya. Saya saat ini sudah bersama dengan pihak keluarga yaitu ayah Anda dan juga saudara kembar dari almarhum yaitu Mas Amar untuk bertanya langsung mengenai sosok dari almarhum. Pak Ros Piyadi, apakah sejak almarhum masuk dan menjadi siswa dari STIP, almarhum pernah bercerita bahwa di kampusnya itu ada iklim senioritas, Pak? Kalau untuk cerita langsung sama saya, dia enggak pernah ya. Tapi kalau ke saudara kembarnya, dia itu pun cerita, enggak seluruhnya cerita tentang kekerasan di STIP. Jadi, saya sendiri enggak mengetahui itu kejadian-kejadian sebelumnya. Saya sendiri baru tahu ini dua minggu sebelum kejadian ini bahwa anak saya, ini Amirullah udah rapat luka lebam di sini dua minggu sebelum kejadian ini. Dan dia enggak mau cerita bahwa itu tuh apa, dianiaya seniornya sama saya, ceritanya sama saudara kembarnya. Itu pun cerita pas ketahuan dia buka baju. Itu aja. Ada luka lebam baru dia cerita. Setelah Bapak mengetahui ada luka lebam, Bapak bertanya langsung kepada almarhum, itu kenapa? Dia enggak cerita sama saya. Jadi ditutupin. Karena saya pernah ngomong, kalau ada yang mukul, sudah pasti saya akan ke sana lapor. Namanya saya sebagai orang tua, anaknya dibukul mungkin enggak terima. Saya akan lapor. Dan kalau saya lapor, yang ditakutin almarhum ini, kalau saya lapor nanti, dianya yang sengsara di sana, gitu. Itu akan, yang udah-udah kalau lapor seperti itu. Sosok dari almarhum, apakah memang sejak tekcil adalah orang yang pendiam dan jarang bercerita begitu, Pak? Ya, enggak. Dia cerita apa aja, cerita dia. Tentang semua hal dia cerita sama saya. Kecuali ya di STIP ini. Kekerasan di STIP ini dia tutup-tutupin. Kepada Mas Amar, Mas Amar tentunya lebih dekat dengan almarhum, karena Mas Amar adalah saudara kembar dari almarhum. Pengenai penganiayaan yang diterima oleh almarhum saat berada di kampus seperti itu, Mas. Tadi juga Bapak bercerita bahwa sebenarnya almarhum pernah bercerita kepada Mas Amar. Bagaimana itu, Mas, ceritanya? Bagaimana almarhum menceritakan bahwa di kampusnya itu ada iklim senioritas seperti itu? Ya, jadi waktu itu dia lagi tiduran di kamar, terus saya masuk, dia saya tanya, Mir, gimana? Enggak ada kerasan kan? Enggak dapat hantaman kan? Enggak. Terus saya buka bajunya, terus ada luka lebam di dada sama di perutnya. Terus saya tanya, Ini kenapa? Biasa, Mas. Kalau mau masuk rampen, ya harus seperti ini. Kata dia, seperti itu. Terus dia bilang sama saya, Jangan bilang ke orang tua ya. Jangan buat khawatir. Ya, seperti itu. Jadi saya enggak melapor ke Bapak saya. Jadi atas permintaan dari almarhum, almarhum bercerita kepada Mas Amar, tapi Mas Amar tidak menceritakan kepada orang tua. Sebelumnya, apakah almarhum pernah bercerita bahwa keinginan dari almarhum sebegitu kuat untuk masuk ke kegiatan drum band itu? Ya, jadi dia tuh emang pada dasarnya juga dia emang udah mau masuk si itu. Terus di, karena Bapaknya dukung banget gitu. Saya liatin videonya, video drum band STP. Nah, dari situ itu pacuan buat dia gitu. Dia mau ada di tim drum band STP tersebut. Tapi pada seleksi awal, apakah Mas Amir almarhum pernah bercerita bahwa untuk masuk ke kegiatan itu akan ada kegiatan senioritas seleksinya dengan penganiayaan? Iya, dia cerita. Ada seperti itu. Ada senioritas. Setiap alat ada prosesinya, kata dia. Tergantung jenis alatnya. Dia mengatakan seperti itu. Kedekatan almarhum dengan Mas Amir tentunya lebih dekat. Dari kecil bersama, tumbuh bersama. Sosok Mas Amir, sosok almarhum bagi Mas Amir. Seperti apa? Sosok, dia tuh sosok yang santun. Orangnya baik. Nggak neko-neko dia juga. Sama orang tuh nggak neko-neko. Kalau dia ini disuruh senior, dia tuh langsung jalanin, langsung nurut perintah. respect dia tuh. Karena respect dia. Iya, gitu. Saya nggak nyangka dia udah nggak ada gitu. Kehilangan banget. Bapak, untuk Bapak, harapan Bapak terhadap penanganan kasus ini dan juga untuk STIP ke depannya, Pak. Gimana? Ya, harapan saya untuk penanganan kasus ini kan tersangkanya sudah ditangkap ya, Mbak. Ya, saya serahkan semua ke pihak kepolisian agar diproses seadil-adilnya. Insya Allah, ada efek jerat di sini. Dan untuk STIP sendiri, mudah-mudahan sistemnya harus dirubah. Karena siapapun ketuanya, kalau sistemnya masih seperti ini, itu akan ada korban-korban berikutnya. Saya berharap anak saya korban yang terakhir. mewakili para orang tua taruna-taruni di STIP, mohon, harus ada perubahan di STIP. Harus ada perubahan besar untuk pendidikan ini. Terima kasih, Pak Rusbyadi dan Mas Amar untuk waktunya. Kami di Metro TV menyampaikan bela sungkawa yang sedalamnya. Insya Allah, proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan dan mudah-mudahan ini adalah kejadian terakhir di STIP. Terima kasih, Pak. Baik, Widya dan Robert, demikian perbincangan kami dengan ayah Anda dan juga saudara kebar dari almarhum, mahasiswa STIP yang meninggal dunia pada selasa malam. Baik, terima kasih, rekan Humaira Balkis. Selamat kembali bertugas.